Pada desarian 2 bulan November ini, seluruh wilayah di Kabupaten Moro Jambi berada pada musim hujan. BMKG memprediksi intensitas curah hujan mencapai 3.000 mm per bulannya. Sebagian wilayah Provinsi Jambi kini memasuki peralihan dari musim kemarau menjadi penghujan, salah satunya Kabupaten Moro Jambi. Peralihan musim itu mulai terjadi pada dasarian 2 November 2023 atau setelah berakhirnya pancar obah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi menyatakan hujan yang mengguyuri wilayah Kabupaten Moro Jambi dalam beberapa hari terakhir ini karena Kabupaten Moro Jambi sudah memasuki awal musim hujan. Senior Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Arief Marofi, mengatakan musim hujan secara menyeluruh di 11 kecamatan di Moro Jambi. Pada musim hujan tahun ini diprediksi intensitas curah hujan secara umum berada pada 200 hingga 300 mm per satu bulan. Namun terdapat daerah dengan intensitas curah hujan yang melebihi 300 mm seperti di daerah bagian utara Moro Jambi. Untuk puncak musim hujan di periode musim hujan 2023 dan 2024 ini untuk Provinsi Jambi akan terjadi di bulan Desember dan Januari. Khusus untuk bulan Desember yaitu di bagian timur sampai dengan ke tengah itu sekitar bulan Desember akan terjadi puncak musim hujan. Kemudian di bagian barat yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sunau Penuh, sebagian besar merangin, sebagian besar sarulangun, dan sebagian keunggung bagian barat itu. BMKG Stasiun Klimatologi kembali mewanti-wanti terhadap bencana alam yang terjadi pada musim hujan, terutama bencana banjir bagi daerah yang berada di dataran rendah, terutama di tepian sungai. Kemudian bencana longsor di kawasan tinggi dan angin kencang yang patut diwaspedai seluruh masyarakat. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.